Panitia Pegawasan Pemilu Kecamatan Pantau Coklit Pantarlih Jelang Pilkada mendatang. Sejak 20 Juni hingga 25 Juli, petugas Pantarlih melakukan pemutakhiran data pemilih di perbatasan. Sebanyak 1.452 orang petugas Pantarlih dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau telah menjalankan tugas pemutakhiran data pemilih dan dikawal langsung oleh Panwascam. Ketua Panwascam Sekayam, Juni Erwin Bahrian Syah mengatakan, pengawasan dilakukan untuk memastikan petugas Pantarlih mendatangi warga yang terdaftar di DPT sehingga warga di perbatasan bisa menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 27 November mendatang. Diakui Juni Erwin Bahrian Syah melalui pengawasan langsung itu bisa menghindari adanya daftar pemilih ganda saat Pilkada mendatang. Kami dari Panwaslu kecamatan Sekayam bersama pengawas kelurahan desa memastikan Pantarlih bekerja sesuai dengan tahapan yang ditentukan oleh KPU. Memastikan warga tidak terdapat pemilih-pemilih ganda di dalam pencoklitan. Kemudian warga-warga yang meninggal dunia juga masih terdapat di dalam DPT sehingga bisa ditandai nanti di kemudian hari. Kemudian data-data anomali yang lain juga kami juga memastikan data-data tersebut jangan dimasukkan. Artinya untuk menghindari data-data tersebut masuk ke dalam DPT. Ketua Panwaslu kecamatan Sekayam menegaskan pengawasan dilakukan selama pendataan oleh Pantarlih berlangsung dari 24 Juni hingga 25 Juli mendatang. Petugas diminta untuk bekerja maksimal sehingga tidak ada warga yang terlewatkan saat pemutakhiran data pemilih. Pantarlih berlangsung dari Pantarlih berlangsung dari Pantarlih berlangsung dari Pantarlih.